Banyak sekali keberkahan yang dateng ya temen-temen Dari mulai Gue ulang tahun Terus gue viral waktu itu dulu Yang gue ditinggal nikah Terus apa namanya Sampai akhirnya gue ketemu sama istri Makanya disitu gue highlight Gue kasih Lirik di baitnya Bagaimana Julie itu membawa Seseorang yang pada akhirnya Hadir mengisi hati gue Mengisi kehidupan gue Sudah bagus lagunya Meskipun bagus tetap harus didengar ya Mengenang masa lalu Mengenang masa lalu gue bareng sama istri Itu loh Kamu jangan kompor-kompor kamu Kita minum dulu ya Bang Bi kapan ke cafe lagi Mau dong Nanti kita atur jadwal ya Nanti gue update ke kalian Kapan gue ke cafe Pokoknya pas Pokoknya tanpa ada gue pun kalian harus mampir Kenapa karena memang coffee Karena memang coffee Baca gimana sih coffee 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 Sumpah Sumpah gue gak bohong Gue gak bohong Itu enak banget rasanya Coba sebut lo Coffee terenak Yang pernah lo cobain apa Coba sebut Apa Kalah lo cobain Di sekarang Lo cobain coffee 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 Enak banget Serius gue Terus kiri do Apakah Salahku Apakah Dosaku Kabarmu Sama Umu Aduh Suara gue abis Nanti Buset Bang Cek kodam Bang Cek kodam Gue Udah Gue gak punya kemampuan cek kodam ya Gak apa Oh ada yang gak pernah ngopi Tenang Nadia Nadia gak usah Gak usah sedih Karena Di 24 ever coffee Selain coffee Juga banyak non coffee Ada Sialan gue lupa lagi Ada yang biru Pokoknya banyak Ice lemon Ada leciti Juga ada Tenang aja Makanan nasi goreng Juga ada Pasti Nadia suka yang Makanan berat-berat kan Ada Batako pun Nadia Kalau mau makan Ada tuh Batako Gue sedihain Batako Mau gak Batako Cocktail Cocktail tidak ada Oke Info locker Tenang ya Bismillah Bismillah nanti 24 ever Nanti akan buka Di beberapa kota Ya Insya Allah ya Mohon doanya nih Insya Allah nih Lagi Eh Dengar gak suara gue jelas Insya Allah 24 ever Bukannya berbagai kota Mungkin di medan Mungkin di kota-kota kalian Nah nanti kalian boleh Ngelamar tuh Applied CV Di Apa namanya Di 24 ever Siapa tau kalian bisa menjadi bagian dari 24 ever Bang Shooting apa Gue tuh lagi shooting Ya Allah Astagfirullahaladzim Ini udah 115 episode Masih juga Gak tau Gue Lagi shooting Aku mencintaimu Karena Allah Tirusan Bang Bilaria Gara-gara gue sakit kemarin Gue kan sempet sakit kemarin 2 hari Ini gue langsung Uh Langsung drop Ini gak Gue Gak ada filter fear Kok Apa ini Join me Apa itu Gue gak ada pake Ini ya Gak ada pake filter-filter Kayak orang-orang ya Gue ini Natural nih Itu Muka gue Kagak ada Apa Dibikin tirus-tirus Terus Kagak ada Apa-apaan Nah Muka gue Memang begini Bang Bilar Coba ketawa Thailand 55555555555555 Gue gak tau Ini apa sih guys Kalo yang atas-atas ini Join my team ini Gue gak ngerti Sumpah Sumpah Gue tuh Jarang live tiktok guys Gue tuh Jadi di bulan Juli ini Aduh Gue sempet sakit kemarin Sempet drop Ini gue curhat sama kalian ya Gue kemarin Ya Ini kan Apa namanya Kita lagi Alhamdulillah lagi produktif Anak gue kemarin Nguarin single Udah pada denger belum lagu anak gue Kemarin Ini udah trending 3 loh Lagu anak gue Cakap ya Halo 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 semua Abang disini Mengajak semua Nah Jadi meskipun anak gue Nguarin lagu Tapi bukan Dan gue lagi syuting Bukan berarti Gue sama istri itu Udah lepas tangan Biarin tim yang kerja Enggak gitu Kita tetep mikirin Konsepnya Apalagi Kemarin Kebetulan Yang bikin lagunya kan gue Terus kayak Lagu Juli juga Gue mikirin konsepnya Teaser Sampai video klipnya Sampai aransemennya Gue pikirin Terus Selain lagunya Memang Alhamdulillah gue yang bikin juga Semuanya lah Sampai Bentuk teaser Bentuk promonya aja Campaignnya gue yang pikirin juga Cuma Alhamdulillah Gue punya tim yang Memang Keren lah pokoknya Tim yang solid Tim yang bisa Mampu Menjalankan Ide gue Nah makanya Kemarin gue Agak Sempet drop Kecapean Gue Sempet Sempet lelah Sempet capek Guys Ya pada akhirnya Gue tetep semangat Gue strong Karena kemarin kan gue sempet Apa ya Gue sempet Dari makeup artis Gue jadi Stella Kemarin Stella Abis makeup Gue alhamdulillah Gue mulai Gitu jadi Ya belum lagi Udah Gue gak mau cerita Jadi Dari Stella kan Bang Bi Lo gak cocok Sok sedih gitu Gue bisa Beriting Nangis Dalam sekejap Oh my god Gue gak Stella dari Jakarta Bermimpi Jadi artis Stella sempet Jadi makeup artis Stella Cuma Alhamdulillah Berkat Stella Dia Jadi Bentar 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 ya Stella lagi Terharu Bang Bang lo kapan Tandeng belu lagi Gue Rizky Bilar Bukan Rizky Dedo Wah Gue sihir Pakai air kopi juga Mau lo gue sihir Pakai air kopi Kerja bang Mino opet bang Jadi gitu guys Pokoknya Gue pengen ngingetin Jangan lupa nonton Amka terus Karena Amka Apa namanya Amka Gak bakal Bukan apakah sih Bentar lagi Selesai Jadi jangan lupa Disupport terus Sinetron kita Amka Setiap hari Jam 18.30 Waktu Indonesia Bangin Barat Kak Bila Impersonet Tantanem dong Gak ada Gak ada Ininya Wignya Kalo ada Gue pasti Bisa tuh Coba ya Coba ya Coba ya Nantu Ntar dulu Ada orang malu Iqbal Raja Mana tuh Istri kamu Kerjaan Nyusahin aja Kamu tau gak Gara-gara istri kamu Kakak kamu meninggal Ada Udah guys Udah Udah Cukup 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 Udah Oke Gue Gue bukan Guys Pokoknya jangan lupa Streaming ya Lagu kita Amka Jam 18.30 Episode-episode Terakhir ini Lagi suruh-suruhnya nih Di RCTI 18.30 Terus juga Jangan lupa Nonton Streaming terus Lagu Abang L Ayo bergembira Lagu gue juga Yang baru aja Rilis 3 jam nih Alhamdulillah Udah Trending 17 tadi Lagu Juli Di Youtube Leslaricode ya Berset Gue ada topi Apa sih itu Nah terus Tanggal 25 Istri gue Mau rilis lagu juga Tanggal 25 Istri gue mau rilis lagu Terus tanggal 28 Kita ada Anniversary Leslar Yang nanti Akan ditayangkan Di salah satu Station TV Yang mana kita Kerjasama Terhadap Station TV tersebut Jadi kita Istilahnya Join lah Kita Konsep Dan Beberapa artis Dari kita Dan nanti Di acara tersebut Pasti kalian akan kaget Karena Ada satu ide gue Memasukkan Salah satu artis Yang akan Hadir di acara tersebut Pokoknya Jadi Nah itu Alasannya Kenapa Kita lagi Padat-padatnya Bulan ini Itu Kita Alhamdulillah Lagi banyak Kerjaan Lagi banyak Project Alhamdulillah Dikasih Kesempatan pada Allah Dikasih kesempatan dari Allah Dapet project Terus Kita tuh Gue Baik gue dan Lesti Ikut bantu memikirkan Untuk acara ini Gue 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 mikirin konsep Isti gue juga begitu Jadi bukan berarti Kita lagi syuting begini Kita Nggak mikirin Bisnis kita Kita tetap Jalani bisnis kita Karena Kita kan punya PH Production house Yang mana Itu Kita Beberapa kali Dapat kesempatan Dapat kesempatan Untuk create Beberapa event Pokoknya Nanti Di tanggal 28 Itu Kalian jangan lupa Nonton Di salah satu Station TV Nanti gue kabarin Itu Acara spesial Pastinya Empat tahun Resslar Terus Nanti isian acaranya Sangat menarik sekali Karena Kita akan Mengungkap Beberapa hal Dan Menghadirkan Artis-artis Yang tidak kalian Sang-pasang Dan ya Ada sebagiannya Dari ide gue lah Artis-artis tersebut Apalagi ini Nanya apa Nanya apa Nanya apa lo Kenapa sih Kok mau Rizky Rido Gak ada Rizky Nazar Kan Rizky juga Gitu Gue tau Sekte Rizky itu Banyak Cuma kenapa Harus Rizky Rido Eh Oh maksudnya Rizky Rido Yang diundang Jokit Barbo Jangan lah Udah dong Jangan mancing-mancing gue Gak ngantuk bang Kita udah terbiasa Hidup begini Temen-temen Jadi kerjaan kita tuh Ya memang Jam segini tuh Jamnya memang Lagi aktif-aktifnya Gitu Bang udah gak syuting GWB Buset lo kemana aja GWB tuh udah kelar Tahun 2022 Guys 2022 Waktu itu Alhamdulillah Dapat 243 episode Dari total 300 Karena waktu itu Gue banyak izin kan Ngurusin nikahan Terus gue bulan madu Sama istri Waktu itu Jadi Banyak bolong Gitu Bang itu Apa Apa katanya tadi Apa katanya Besok target syuting Belum Bail loh Rizky bail Oke Rizky bail Kenapa gue dapet Ini 24 ever Enak semua Oh makasih kakak Tuh dia Itu tesnya money guys Dari yang udah dateng tuh Amka tamat kapan bang Gak lama lagi Amka tamat Makanya Kalian support terus Amka Sebelum kelar Tapi yang pasti Bulan ini sih Tayangannya Bulan ini udah selesai Bilar siapanya Lesti Tukang semir sepatunya Setelah 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 mana Setelah lagi Digantung Untuk mengharumkan ruangan Bang Suaranya Apa tadi Bang Suaranya Bang 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 Gue ada lagu kayaknya cocok buat Lesti Boleh gak dengerin gimana caranya Aduh Lesti itu kan beda label sama gue Ya meskipun kita bangun bisnis Namanya Lesta Record Which is itu kita bisnis bersama Tapi karena istri gue masih ada kontrak sama label lain Jadi Untuk urusan menawarkan lagu Itu bukan urusan gue Karena Lesti masih under Label lain Jadi kalo mas mau menawarin lagu Coba tawarin DM ke Instagram labelnya Yaitu Trinity atau Trident Insya Allah mudah-mudahan dibalas Karena meskipun gue suamanya Lesti aja Gue tuh gak seenak Gak serta-merta membuat gue Begitu gue ngajuin lagu langsung diterima Karena kan mereka juga punya ANR ANR itu di dalam label itu Yang menentukan Cocok gak nih lagunya nih Sama si penyanyinya nih Isi lagunya cocok gak Dan sesuai gak sama Apa Sama konsep yang udah mereka bikin Yang udah Ide yang udah mereka bikin Misalkan dalam satu tahun Mereka udah bikin rancangan Lesti akan release lagu Tentang apa aja Genre apa aja Nah Kadang-kadang Begitu gue nawarin lagu Gak serta-merta lagu gue langsung diterima Jadi meskipun gue suaminya Tetep Ada procedural lah Ada procedural Ada SOP Gue tetep nawarin secara baik-baik Begitu lagu gue dianggap Oke Cocok buat Lesti Baru di Produksi Begitu Ada lagi yang mau kalian tanya Zumba Gue gak bisa Zumba Disuruh Zumba Cuman Zumba Gue ya tau yang begini doang Lo artis ya Bukan Kalau Artis itu kan Diambil dari Suku kata art Seni ya Kesenian ya Seni Artis itu pelakunya Is Tambahan is itu pelakunya Berarti pelaku seni Gue ada bikin lagu Gue ada berkarya di dunia acting Harusnya sih gue di sepeda artis Dia figuran Enak aja loh Gue Shooting dari 2014 ya Gue gak pernah ngerasain Alhamdulillah yang namanya figuran Figuran tuh lewat-lewat Dibayar gue cap Dibayar 75 Gue gak pernah ngerasain Pertama kali gue shooting Itu gue dibayar 1.750.000 Hampir sama sama Bayaran Prilly kan Di GGS Pertama kali gue shooting itu Di 2014 Kalian bisa cek di Wikipedia Di Wikipedia 2014 gue shooting Itu gue pertama kali di PH Cinemat Kalau kalian mau tau Di Senemat Itu waktu itu gue dibayar Satu juta 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 Seneng banget tasnya Kalau itu Dapat uang segitu aja Kayak berasa Wah Gue bangga bisa menghasilkan Terus Apa namanya bisa ngirimin orang tua Pas Gaji pertama Gaji pertama Abis itu dapet Langsung kirim semuanya Jadi Bangga Apalagi gue kan Memang pas begitu Merantau ke Jakarta Gue kan gak Gak pernah Pernah sih Pernah dikirimin duit Tapi ya cuma Tiga bulan doang Tiga bulan Tiga bulan Empat bulan doang Karena setelahnya Gue minta Gue bilang Gue punya prinsip Udah ketika gue merintis Udah gue harus mandiri Susah senengnya gue Yaudah Cukup Itu dari hasil perjuangan gue Tapi senengnya gue Harus gue kabarin ke orang tua gue Sedihnya gue Gak mau gue kabarin Karena gue Pas merintis Gue merintis itu umur 18 tahun Jadi Gue berkarir Amalesti itu sama Sama-sama Sama-sama tahun 2014 Jadi kalau ada yang Yang bilang Gue baru Shooting gitu Baru jadi artis Setelah kenal Amalesti Kiri dia iri Si Pramal Iri Selain Lesti Pernah gak Menyiptain lagu Buat Lesti Pernah Pernah Gue pernah Bikin lagu Untuk Hasila Untuk Riscour Terus kemarin Gue sempet bikin lagu Tadinya Buat diambil Amal Kakak Rakan Cuma Iya Kuku gue panjang Biasanya Bindi gue yang Guntingin Gua sempet Diambil Kak Chakra Cuma gue waktu itu Tauat Kak Chakra nya Udah bikin album Udah produksi album Jadi gak jadi Nah terus gue sempet bikin lagu Untuk Rara Tadinya Gue sempet bikin lagu Bangdut Untuk Rara Gue tauin ke Rara Eh kata Kata Labelnya Kata Ownernya labelnya Dede itu Jangan lah Jangan kasih Rara Kasih buat Dede aja Lebih cocok lagu Lebih cocok lagu Buat Dede Jadi Kadang-kadang Ada hal-hal yang Kayak gitu Jadi gak serta-merta Kita bikin lagu Kita punya Kita deket Sama Eh kita punya Kedekatan personal Sama penyanyi Terus kita bisa Segampang itu Untuk Nawarin ke penyanyi Ya Gitu Bang Etalase mana Kira gue jualan Gue lagi gak jualan Kira gue Pak Irwandi Iya guys Jangan lupa Cek di Etalase 13 Ini Ada Gamis ya Gamis Bisa kalian pake Saat kalian Lagi arisan Lagi Jalan-jalan Sama keluarga Ini Silahkan gamisnya Dicek langsung Di Etalase 13 Ini murah sekali Langsung aja Cek ranjang Kuning Langsap Cek Sama ini Silahkan Ada juga Duster Duster Ini duster Cocok banget Buat ibu-ibu Langsung disingkap Singkap Kalau Lagi Pengen Sesebus Fry Sama suaminya Cek Langsung di Ranjang basket Silahkan Pak Irwandi tuh Kalau lagi jualan Gue liat ya Om Sandi ya Serius So So cool Padahal Pas lagi Lagi sama gue Bercanda Terus Gede banget Gue kadang-kadang Ngelet Scroll-an ya Om Sandi ya Om Sandi Sarip Yang jadi bokap gue Di sinetron Lagi jualan deh Serius ya Sama istri ya Kan Bercanda Selain gitu-gitu Geli gue Geli gue Sumpah Aneh banget Karena sama gue Setau gue Suka bercanda Gitu Biar 24 ever Kapan ada di Bandung Belum Belum tau Pengen sih di Bandung Karena Bandung itu Termasuk yang potensial Untuk tempat nongkrong Karena anak Bandung itu Kan pada Suka nongkrong ya Eh by the way Disini ada yang Tinggal di Bandung gak Orang sini Coba Absen dulu Absen Yang kira-kira Orang Bandung Bang 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 Apa tadi Ngomong apa tadi Torang Mana tadi Bang 24 ever Kapan buka Di Polux Udah Tanggal 12 Juli Kemarin Ininya Dan openingnya Info ngantem yuk Jelas Tanggal 12 Juli Masih nanya aja loh Telat lu nanyanya Tinggal di Go Ini apa orang Beset Bang Salam dari Madura Eh by the way Di Madura Gak ada sate Madura ya Lagi di SSR Kok pada tau ya SSR ya Kok pada tau sih SSR Ini ya Gue lagi di SSR nih Politeknik Kita dapet lokasi disini nih Berbes Hadir bang Siap Berbes 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 Mantap Berbes Telur asin Berbes I like it I love it Kata-kata hari ini Siap Saya ingkat saja ya Oke Itu dia kata-katanya Spill otot Spill otot Gila Gue gak pake singlet Gue pake kutang Mana tadi Kata-kata hari ini 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 Terima kasih.